Intro Sejak peringatan pemerintah Jepang tentang kemungkinan terjadinya gempa besar dan tsunami di picu pergeseran lempeng tektonik bumi pasca gempa di Nankai, Jepang awal Agustus 2024 membuat diskusi tentang megatrust seolah tak pernah berhenti apalagi Indonesia memiliki dua wilayah patahan lempeng bumi atau seismic gap selat Sunda dan mentawai si berut yang dikhawatirkan akan menjadi penyebab gempa dan tsunami raksasa atau dikenal dengan megatrust Dua seismic gap itu sudah bertahun-tahun tidak melepaskan energinya hingga September 2024 setidaknya tercatat 12 gempa bumi di berbagai tempat di Indonesia dengan kekuatan beragam hingga berita ini dibuat gempa terakhir yang tercatat adalah gempa bumi di Bandung dan Garut pada 18 September 2024 dengan kekuatan 5 magnitudo anggota tim geologi pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi PVMBG Supartoyo mengungkapkan gempa yang kemungkinan terjadi belum tentu akan memicu datangnya tsunami untuk itu masyarakat diharapkan tetap tenang meskipun mewaspadai berbagai kemungkinan yang akan terjadi bahwa negara kita itu terbentuk atas empat lempeng pertama lempeng Indo-Australia kemudian lempeng samudera lempeng benua Eurasia lalu di timur itu ada lempeng pasifik kemudian juga lempeng laut Filipina jadi ini unik bahwa pertemuan antara empat lempeng ini memberikan konsekuensi konsekuensinya apa? yang saya sebut sebagai dampak positif ya seperti kita terbentuknya cekungan-cekungan migas kemudian sumber daya mineral adanya jalur mineralisasi dan lain sebagainya itu dampak yang memberikan dampak positif jadi pertemuan lempeng tersebut itu terbentuk beberapa komponen-komponen struktur geologi misalnya terbentuk mahma kemudian terbentuk deretan gunung api kalau kita lihat mulai dari Pulau Sumatera Selatan Jawa Bali, Nusa Tenggara itu kan bukan secara kebetulan tapi memang seperti itulah kondisi yang ada di kita sehingga dia perawan terhadap potensi letusan gunung api kemudian terbentuk juga yang namanya zona penunjaman zona penunjaman itu ada dua ada yang disebut subduksi itu apabila dua lempeng dia saling berbeda seperti yang terdapat di Barat Sumatera Selatan Jawa antara lempeng benua dan lempeng samudera itu disebut subduksi itu dia subduksi itu bisa menghasilkan melting ya kemudian terbentuk jalur gunung api jadi subduksi itu penunjaman dicirikan dengan adanya palung nah subduksi yang terbentang di Selatan Jawa kemudian Barat Sumatera itu merupakan salah satu sumber gempa bumi sumber gempa bumi selain itu juga zona subduksi pada bagian atas dengan kedalaman slab penunjaman kurang dari 50 kilo itu juga merupakan tsunami jenik artinya sumber pembangkit tsunami sehingga wilayah-wilayah yang terletak dekat dengan tembukan-tembukan lempeng itu rawan terhadap potensi gempa bumi dan tsunami disebutkan bahwa jalur yang menyebabkan megatras ini ini sepanjang Sumatera sampai Selatan Jawa Selatan Jawa sampai Bali iya Bali Nusa Tenggara dan disana ada semacam apa wilayah-wilayah yang memang patahan-patahan itu iya jadi ya itu tadi kalau di Indonesia sebaran megatras itu cukup luas ya pertama di Selatan eh di Barat Sumatera Barat Sumatera kemudian Selatan Jawa Bali Nusa Tenggara kemudian di Utara Papua kemudian juga ada di Utara Sulawesi lalu di Timur Sulawesi Utara dan Barat Halmahera dan di Sebelah Timur Laut Halmahera jadi kita cukup luas zona megatras ini dan ada yang bilang ini yang dekat Mentawai ini sudah lama tidak goyang atau gimana sih Pak itu penjelasannya Pak? jadi kalau kita lihat dari catatan sejarah memang yang sudah cukup lama tidak gempa besar itu memang di sebelah sekitar zonatras Mentawai, Siberut itu memang namun perlu kita ingat bahwa hingga kini kejadian gempa bumi dan tsunami itu tidak bisa diprediksi jadi sehingga kalau upaya-upaya mitigasi itu bukan diarahkan untuk memprediksi contohnya gini yang kita tunggu-tunggu megatras Mentawai, Siberut megatras Selat Sunda ternyata yang lepas adalah gempa bumi Cianjur misalnya gempa bumi Sumedang gempa bumi Batang jadi belum tentu bahwa suatu wilayah yang memang sudah lama tidak terjadi gempa besar kemudian tidak muncul dia dia akan menimbulkan gempa besar dalam waktu yang katakanlah dalam waktu dekat itu belum tentu karena itu uniknya proses-proses terjadi gempa bumi bahwa kejadian gempa bumi dan tsunami itu tidak bisa diprediksi itu pertama itu yang paling penting ya itu dulu konsepnya kemudian berikutnya pembelajaran seperti itu mungkin saya kira daripada kita menunggu-nunggu kapan akan terjadinya ya yang belum tentu juga nanti jangan-jangan ditunggu-tunggu barang itu gak datang kecewa masyarakat wah ternyata jadi menurut saya lebih baik kita tingkatkan upaya pengurangan resiko melalui mitigasi misalnya itu jauh lebih penting kita siapkan mitigasi-mitigasi yang sifatnya pembangunan fisik mitigasi struktural artinya katakanlah dengan membangun bangunan tahan gempa bumi kemudian membuat jalur hijau kemudian juga dengan membangun bangunan penahan pantai dan juga itu tadi yang kaitannya dengan mitigasi non-struktural meningkatkan kemampuan ya kapasitas masyarakat misalnya ya meningkatkan sosialisasi kemudian berlatih simulasi ini jauh lebih penting saya kira jadi yang di darat ini juga kita harus ingat bahwa kita pernah kejadian gempa bumi ya meskipun kekuatannya itu tidak besar namun bersifat sangat merusak misalnya Cianjur dengan 5,6 itu sumber gempanya di darat akibat adanya sesar aktif atau patahan kemudian kita juga ingat gempa bumi yang pernah terjadi di Sumatera Barat di Padang Panjang tahun 1926 itu 7,6 itu dahsyat ya mungkin dampaknya hampir sama dengan yang terjadi di daerah Palu Sigi Donggola tahun 2018 likuifaksi iya adanya likuifaksi nah ini dia jadi mungkin harus dipahami juga jenis-jenis bahaya gempa bumi yang ada di laut maupun di darat oke pertanyaannya apakah mereka terkoneksi Pak? sebenarnya tidak secara langsung tidak secara langsung terkoneksi ya tidak secara langsung hanya untuk beberapa kasus ya misalnya katakanlah suatu patahan aktif yang ada di darat itu kondisi gayanya sudah agak regang jadi mungkin kalau dipicu sedikit aja bisa-bisa lepas juga jadi tidak selalu sama dengan gunung api apakah selalu gempa megateras bisa memicu gunung api? jawabannya adalah tidak jadi tergantung dari kondisi mahmah kalau mahmahnya tidak stabil ya kemungkinan bisa memicu aktivitas peningkatan gunung api contoh kejadian tsunami di Aceh 2004 itu ternyata gunung api yang ada di Aceh Sumatera Utara statusnya tetap namun kejadian gempa bumi di Jogja tahun 2006 justru justru waktu itu gunung merapi kan dia tingkatannya level 3 waspada setelah adanya gempa 6,2 itu dia kemudian naik menjadi bahkan terjadi erupsi ya meletus ya level 4 awas tertinggi nah itu dia berarti ketika dalam bayangan kebanyakan orang ketika misalnya megatrust terjadi mempengaruhi gunung-gunung juga ikut bergejola itu tidak seperti itu ya Pak belum tentu tergantung dari posisi mahmahnya tadi kalau mahmahnya tidak stabil kemungkinan bisa mempengaruhi tapi kalau mahmahnya dalam kondisi normal kondisi status gunung api normal mudah-mudahan tidak baiknya kita ini kan di sekolah tidak ya tidak pernah diajarkan sedetil ini Pak kan menurut Bapak baiknya gimana sih diajarkan sejak dini atau kalau menurut saya mungkin kita bisa mengambil contoh dari negara lain Jepang misalnya mereka itu kurikulum mitigasi bencana termasuk gempa bumi tsunami itu sudah mulai diterapkan sejak tingkatan paut ya SD, SMP sampai SMA kebetulan saya pernah ikut kursus disana di Sukuba itu setiap bulan itu paling tidak mereka mengadakan simulasi dan disana ya disana itu di setiap ruangan ruangan mahasiswa ruangan kampus sekolah selalu ada dua benda apa itu senter dan helm itu sudah menjadi pola hidung diperkenalkan lebih dini ini mungkin menteri yang selanjutnya perlu berpikir Pak bahwa ini menjadi masa di kurikulum gitu lah iya saya kira sudah saatnya lah apalagi beberapa wilayah kita kan memang rentan ya rawan bukan hanya akibat gempa bumi namun juga akibat potensi tsunami nah ini saya kira perlu sebab gini pengalaman dari kami melihat ya suatu kejadian gempa bumi atau tsunami itu kalau sudah kejadian itu panik pasti panik ya siapa yang tidak panik Pak dan lagi mungkin perlu diingat kalau orang sudah panik biasanya dia tidak bisa berpikiran secara jernih karena tidak terbiasa ini harus melakukan apa makanya mau gak mau bukan hanya sosialisasi namun juga simulasi dan pelatihan itu wajib Amin Widodo peneliti senior dari pusat penelitian mitigasi kebencanaan dan perubahan iklim Institut Teknologi 10 November mengingatkan gempa bukan peristiwa yang memakan korban tapi efek dari kegempaan itu yang perlu dibaspadai sayangnya pemahaman publik atas ini belum merata jadi memang kita harus menyadari bersama bahwa masyarakat itu memang membutuhkan banyak literasi dan memang ini butuh kerjasama dengan media dan lain sebagainya sehingga ini bisa mempercepat literasi terkait dengan kegempaan dan lain sebagainya di Indonesia karena ini sudah terjadi sebelum manusia ada malah sudah jutaan tahun yang lalu ini bagian dari proses dinamik bumi itu sendiri untuk menyesuaikan terhadap posisi dia di alam semesta jadi dengan jalan seperti itu kemarin ketika Jepang mengeluarkan waro-waro karena disana juga ada gempa pak ya apakah memang benar orang langsung wah ini jangan-jangan akan segera terjadi di Indonesia gimana pak Jepang sudah belajar itu lama dia sudah mempunyai alat segala macam sudah istilahnya secara statistik dia bagus lah istilahnya maka ada yang wah ini kok gempa tujuh ini wah ini nanti bisa menimbulkan gempa yang besar yang yang kita kenal dengan megatras itu akan terjadi sebentar lagi akan terjadi ini seperti itu jadi para ahli bilang demikian karena ini posisinya sampai ada persennya karena mereka punya data punya data dan ini kira-kira demikian apakah bisa diramal sih pak sebenarnya pak ini kan masyarakat ya saya mau wakili awam ya kenapa sih kok gak diramal kapan hadirnya gitu sehingga kita bisa siap apa mau tahu orang besok aja cari gempa besar kan gak mau malah mengerikan iya kok besok akan terjadi disitu terjadi apa mau seperti itu tapi bisa gak diramal tidak bisa lalu apa pak pentingnya untuk mengetahui informasi hei hati-hati kita ada di latihan pentingnya pak jadi kenapa gak bisa karena ini kan di megatras itu kedalaman 0 sampai 70 km yang bertubur kan tadi ini bidang ini bergeseran itu sebetulnya sampai 600 km yang kita kenal megatras itu 0 sampai 70 km 70 sampai 300 namanya gempa menengah terus misalnya lebih dari 600 itu lebih dari 300 namanya gempa dalam yang sering juga terjadi di selaut utara dalamnya 600 km seperti itu jadi itu tapi yang megatras itu 0 sampai 70 tadi itu yang kita di permukaan dan itu terasa itu terasa itu kejadian gempa yang ukuran 5 berapa sering terjadi di situ apakah yang apakah semua gempa itu penyebabnya memang itu pak gempa itu ada gempa tektonik namanya gempa tektonik itu ya karena tubuhkan lempeng ini tadi ada gempa dangkal yang megatras menengah dalam terus ada gempa kerak dangkal gempa kerak dangkal nah itu terjadi di permukaan contohnya mana Cianjur oke Bawian jadi gitu artinya setiap gempa yang kita ketahui termasuk yang terakhir di Bawian itu tidak bisa dikait-kaitkan dengan apa yang sekarang kita sebut dengan megatras itu ya ada sendiri sistemnya sendiri sistemnya sendiri dia akan nanti akan mengalami juga pergeseran yang itu yang kita tidak tahu kapan itu termasuk ini kekhawatiran publik ini ya ketika gempa terus memicu gunung berapi wah kan gitu kan khawatirnya kan gitu ini gempa terus dapur mama bergejolak ini pikiran-pikiran yang itu gimana pak itu pak sebetulnya kalau kita di posisi si mahmah sendiri itu berbeda sebetulnya sistemnya memang gempa tadi getaran bisa istilahnya itu kan pada waktu tubuhkan tadi ada satu sistem di tempat disitu mengumpulnya mahmah ngumpul ada yang seperti itu ada yang seperti itu jadi nanti kalau ini sudah penuh maka dia akan keluar sebagai letusan jadi ada yang 10 tahun 50 tahun 5 tahun seperti itu tapi ada yang tiap hari nah seperti tiap hari semero kan tiap hari keluar terus jadi jadi begitu dia terjadi disini muncul keluar seperti itu pada waktu yang di daerah ini ada tekanan lempeng tadi ke gempa tadi ini bisa memicu memang beberapa terjadi seperti itu bisa memicu bisa juga tidak memicu bisa tidak juga jadi bisa sendiri-sendiri agak-agak juga karena apa namanya tadi-tadi yang dapur mahmah tadi itu kan sebenarnya kumpulan dari mahmah itu dan gas jadi kalau gasnya sudah penuh dia akan mendorong ke atas jadi dengan gas itu sudah cukup untuk mendorong mahmah ke atas sebagai letusan tadi jadi sebenarnya gempa itu tidak membunuh karena dia hanya getaran seperti ini tapi dia bisa memicu yang lain misalnya dia bisa merusak bangunan bisa menyebabkan tanah itu menjadi liquefy liquefy itu artinya mencair liquefaksi menjadi cair karena kok bisa mencair tanahnya karena istilahnya itu kan ada cairan di dalam tanah itu begitu kena mampat tadi keluar cairannya nah itu kempes seperti sepanjang gitu tadi karena ketaran tadi bisa merusak rumah yang membunuh rumahnya itu akhirnya begitu ini harus kita sadari ya bahwa goyangan itu mungkin bukan bukan menjadi penyebab kematian korban jatuhnya korban tapi efek-efek yang lain yang mungkin ya jadi biasanya rumah-rumah lama yang tradisional itu hanya bata ditumpuk tanpa ada tulangan gak ada kolom gak ada baloknya gak ada selupnya seperti itu nah itu sebagian besar yang terjadi di Jogja itu ratusan ribu yang rontok rata dengan tanah itu sebagian besar seperti itu nah terus ada yang disana kan walaupun ratusan ribu tapi jutaan rumah berdiri tegak juga banyak di Jogja itu dan orang yang selamat di dalam juga banyak jadi begitu jadi itu contoh kalau yang sudah rumah sudah dibangun sesuai aturan selanjutnya maka dia juga akan menyelamatkan orang yang ada di dalam untuk orang-orang yang seperti kita ini hidup di Indonesia apa Pak awareness kepedulian kesadaran yang harus dimiliki jadi memang menjadi problem besar kita selanjutnya saya menyebutkan memang problem besar kita karena ini ada survei dari media pada waktu itu jadi ada sekitar 40% lebih di daerah yang karawan keempat tadi itu mempercayai keempat tadi itu sebagai takdir yang tidak perlu dipikir artinya artinya kita kesulitan untuk memberitahu bahwa ini sebetulnya bisa dilakukan mitigasi terus yang kedua itu masih percaya takdir tapi juga percaya yang apa namanya ini sayang bagian dari sayang itu 40% 50% terus ada yang baru hanya 10% yang percaya bahwa ini adalah suatu peristiwa alam yang bisa dimitigasi cuma 10% dan terasa saya ini misalnya gitu jadi sangat sedikit artinya ini butuh effort perjuangan yang panjang jadi makanya tadi literasi dengan berbagai termasuk media itu menjadi sangat krusial sangat penting apakah kita tidak bangun dari maka tata ruang jadi perencanaan tata ruang jadi misalnya daerah tadi merencanakan tata ruang oh di daerah ini adalah resiko KRB kalau dari Pak Sopartoyot ini termasuk risiko tinggi risiko sedang risiko rendah seperti itu nanti kalau di daerah yang berisiko tinggi itu bangunannya harus bagaimana orangnya harus bagaimana semua harus diberitahukan kepada orang yang di daerah itu dia mungkin kesadaran terkait kebenaran lebih tinggi dibandingkan yang rendah dan kalau itu tanah ada tanah yang misalnya wilayah yang ada di daerah merah misalnya begitu resiko tinggi ya jangan beli disitu boleh boleh disitu rumahnya yang disesuaikan nah iya memang jepang dia kan pulau dia kan berbahaya semua ya dia harus beradaptasi makanya rumahnya makanya Jepang itu karena sudah berpikiran seperti itu sejak 1700an sudah melawan istilahnya bukan melawan beradaptasi itu sudah 1800an abad ke-19 awal nah maka dari situ dia sudah akhirnya dia bisa menciptakan apa fondasi tahan gempa bangunan tahan gempa desainnya tahan gempa terus peralatan terkait untuk early warning peringatan tahan bencana gempa mereka dan apa yang dibuat oleh Jepang ini itu dipakai di seluruh dunia sekarang ini pak kita kembali lagi ketarikan awal apakah kita sekarang ini harus lebih bersiap karena kita berada disitu terus sekian tahun ada segmen-segmen yang belum pernah apa namanya bergeser segala macam mengeluarkan energinya di daerah Sumatera itu pak ya atau daerah ada segmen-segmen lain sampai di Jawa itu kita baiknya gimana ini memang harus bersiap jadi ini misalnya saya di Jawa Timur yang kita ketahui selama ini gempa itu kan dari selatan dari laut selatan sana kemarin kan terjadi di bawahan dan itu sampai ke Surabaya dan lain sebagainya artinya apa ya memang harus bersiap menghadapi itu dan ini harus menjadi pilihan menjadi pilihan kenapa saya bilang pilihan kamu mau pilih selamat apa kamu mau pilihan kamu mau pilihan kamu mau pilihan kamu mau pilihan